Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, dimana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kelanjutan dari sistem gerak. Sistem gerak yang pertama, seperti yang sudah kita bahas, bahwa sistem gerak itu terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama, faktor rangka sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, otot sebagai alat gerak aktif. Otot yang menggerakkan tulang dan tulang yang digerakkan oleh otot. Kita lanjutkan lagi dengan sistem gerak yang kedua, yaitu kita akan membahas sistem rangka. Sistem rangka, kita akan bahas nama-nama tulang mulai dari rangka aksial atau rangka sumbu utama dengan rangka appendikular atau rangka anggota gerak. Kalian simak baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Ibu akan share screen PowerPoint-nya. Nah, ini yang pada video yang pertama baru sampai ke hubungan tartulang, yaitu diartrosis. Kita review yang sebelumnya. Diartrosis, yaitu sendi-sendi yang menghasilkan gerak yang leluasa atau gerak bebas. Namanya sendi diartrosis. Oh, ini kita mulai lagi yang pertama ya. Kita lewati dulu. Kita lewati dulu. Review cepat saja. Nah, ini proses osifikasi. Bentuk-bentuk tulang juga sudah pernah waktu video yang pertama. Nah, ini hubungan tartulang. Ada sendi yang kaku, ada yang sendi mati, ada yang sendi diartrosis. Sendi yang menimbulkan gerak yang bebas. Kita lanjutkan lagi dengan sistem rangka. Sistem rangka ini ada mulai dari yang rangka paling atas. kepalat atau tengkorak. Kemudian bagian badan. Kemudian juga ada anggota gerak. Ada yang membagi menjadi dua. Ada rangka aksial. Rangka aksial itu adalah rangka yang sebagai poros utama. Pelindung poros utama, yaitu tengkorak dan badan. Tengkorak dan badan. Kemudian ada rangka apa yang dikular. Apendikular ini rangka anggota gerak. Dari mulai gelang panggul dengan tangan. Dan gelang pinggul berikut juga dengan kakinya. Itu adalah anggota gerak. Kita bahas dulu tengkorak manusia. Atau bagian kepala. Ini ada bagian yang depan namanya tulang frontal. Ini suture. Suture ini adalah sambungan pada daerah tengkorak. Namanya suture. Pada daerah tengkorak atau suture ini disinilah terjadi pertumbuhan tengkorak manusia. Pertumbuhan tengkorak manusia. Dari yang bayi itu masih kecil. Kemudian setelah dewasa tengkoraknya makin besar-makin besar. Nah disinilah tepat pertumbuhannya di suture ini. Kemudian di daerah tengkorak bagian atas namanya tulang parietal. Tulang parietal. Kemudian ada ini tulang baji atau spenoid. Ada lagi bagian belakang ini tulang oksipital. Kemudian ini adalah tulang tengkoraknya. Kemudian kita ke bagian wajah. Bagian wajah disini ada tulang hidung atau tulang nasal. Ada ini rahang atas namanya maksila. Rahang bawah namanya mandibula. Dan ini adalah tulang pipi. Atau juga disebut dengan zigomatik. Nah seperti yang sudah tadi Ibu sedikit jelaskan. Rangka itu dibagi menjadi dua. Ada rangka aksial. Rangka aksial itu yang pertama tengkorak. Karena rangka aksial itu adalah rangka sumbu utama. Yang pelindung organ-organ vital. Seperti jantung, otak, paru-paru, dan lain-lain. Tengkorak ini berfungsi melindungi otak. Hubungan tulang yang terdapat pada tempurung kepala bersifat suture. Kemudian hioid. Hioid ini tulang yang berbentuk huruf U terdapat di antara laring dan mandibula. Mandibula itu tadi ya tulang rahang bawah. Tulang belakang. Tulang belakang juga berfungsi untuk menyanggah berat tubuh. Tulang dada dan tulang rusuk. Membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dada. Tadi seperti paru-paru dan jantung. Kita lihat tulang belakang dan bagian-bagiannya. Tujuh awal dari mulai pertama bagian atas disebut dengan cervicalis. Tulang cervicalis ini atau tulang leher ada tujuh ruas. Kemudian ada dua belas ruas disebut dengan tulang punggung atau dorsalis. Kemudian tulang pinggang. Kalau tadi tulang punggung ini tulang pinggang. Ada lima ruas. Kemudian dilanjutkan lagi dengan ini ya. Nah ini ada tulang sakrum. Gabungan dari lima tulang. Yang terakhir adalah tulang ekor. Ini gabungan empat tulang. Jadi keseluruhannya. Tujuh ditambah dua belas. Sembilan belas. Ditambah lima. Ditambah lima. Ditambah empat. Kurang lebih tiga puluh. Sekarang kita ke tulang dada dan tulang rusuk. Masih ke rangka aksial. Pada tulang dada ini seperti pedang. Pedang kecil. Ini ada bagian atasnya disebut dengan manubrium. Bagian tengahnya disebut dengan badan. Bagian yang kecil di ujungnya disebut dengan prosesus sivoid. Atau taju pedang. Namanya taju pedang. Istilah lainnya. Istilahnya ilmiahnya adalah prosesus sivoid. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk ini dibagi menjadi ada tiga macam. Yang pertama tulang rusuk sejati. Kenapa disebut tulang rusuk sejati? Karena kedua ujungnya. Yang pertama ujungnya itu menempel di dada. Yang kedua ujung yang lainnya itu menempel di tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang tadi itu. Ada tujuh yang disebut dengan rusuk sejati. Ada tujuh yang menempel ke tulang dada dan ruas-ruas tulang belakang. Ada tujuh. Kemudian ada tulang rusuk palsu. Ada tiga buah. Tulang rusuk palsu ini satu menempel pada tulang belakang. Satunya lagi menempel pada tulang sejati. Kenapa menempelnya ke tulang sejati? Karena untuk ke tulang dada dia enggak nyampe. Sehingga nyampe-nya pada tulang rusuk sejati. Menempelnya satu ujungnya. Yang kedua ada tulang rusuk melayang. Tulang rusuk melayang ini hanya satu saja. Satu bagian ujung yang menempel di tulang belakang. Satu bagiannya tidak menempel ke tulang rusuk palsu. Tidak menempel ke tulang rusuk sejati. Dan juga tidak menempel ke tulang dada. Dia melayang begitu saja. Ada dua. Jadi semuanya ada tujuh. Tujuh tambah tiga tambah dua. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan rangka apendikular. Rangka apendikular ini adalah rangka anggota gerak. Rangka tambahan. Terdiri atas pinggul, panggul, bahu atau panggul. Telapak tangan, tulang-tulang lengan, tungkai. Tungkai dan telapak kaki. Ini adalah gelang tanggul. Untuk memanggul. Kalau ini pada bagian tungkai bawah, ini adalah gelang pinggul. Ini lengan atasnya gumerus. Kita mulai saja dari bagian atas. Ini adalah gelang bahu. Ini tulang belikat. Ini tulang selangka yang dekat dada. Terus kemudian ini adalah tulang paha. Tulang paha ini disebut dengan humerus. Kemudian tulang paha. Maaf, ini tulang lengan atas. Tulang lengan atas itu disebut dengan tulang humerus. Kemudian ini di tulang lengan bawahnya ada dua. Ada radius, ada ulna. Kemudian di sini ada tulang pergelangan tangan. Tulang telapak tangan ada lima. Pergelangan tangan pada tangan ini ada delapan. Sehingga kalau tangannya ada dua, menjadi enam belas. Kemudian tulang telapak tangan ada lima. Jadi jumlahnya sepuluh. Tulang jari-jari tangannya, mulai dari kelingking sampai ke penunjuk. Empat-empat ini ada tiga ruas. Jempol sendiri yang dua ruas. Sehingga ada empat belas. Karena ada dua tangan, jadi ada dua puluh delapan. Ini maaf, salah nulisnya. Sekarang kita ke pergelangan atau tungkai kaki. Tungkai bawah. Kalau ini adalah tungkai atas, ini tungkai bawah. Tungkai bawah ini kita mulai dari, ini adalah gelang panggul. Yang buat duduk ini ya, bisa buat duduk. Tulang panggul. Ini tulang panggulnya. Kemudian ini adalah tulang paha. Ini ada lutut. Bawahnya ada tulang kering. Ada tulang betis. Kemudian tulang tumit. Tulang tumit. Kemudian ada pergelangan kaki. Ada pergelangan kaki juga. Ini ada yang kelewat. Tulang pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini ada tujuh. Sehingga kalau dua kaki berarti empat belas. Ada lima tulang telapak kaki. Kalau dua kaki jadi sepuluh. Kemudian jari-jari juga sama. Ada empat belas dari satu kaki. Dari satu jari kaki. Kalau ada dua berarti dua puluh delapan. Maaf, ini salah ya. Kita lanjutkan lagi. Kita sekarang bahas tentang kelainan dan gangguan pada tulang. Yang pertama adalah kekurangan vitamin D. Vitamin D ini atau kalsiferol adalah vitamin yang diperlukan untuk kalsifikasi atau penulangan pada tulang. Kekurangan vitamin D pada anak-anak itu biasanya menyebabkan rakitis. Rakitis ini bisa membentuk kaki menjadi bentuknya O atau X. Yang kedua bisa diakibatkan karena kecelakaan. Bisa karena memar, tulangnya dan ototnya. Kemudian juga fraktura. Fraktura ini adalah kecelakaan yang menimbulkan ada patah tulang. Kalau patah tulang itu, tulangnya sudah tidak nyambung lagi. Beda dengan retak. Ini fraktura ini ada yang patah tulang tertutup. Artinya patah tulangnya ini masih berada di dalam ototnya. Tapi kalau patah tulang terbuka, tulangnya ini sudah keluar dari ototnya. Kelihatan keluar, timbul di luar. Kemudian ada juga visura. Visura ini tulangnya hanya retak saja. Artinya kalau retak itu masih nyambung. Masih nyambung, belum tidak terpisah. Ada lagi gangguannya itu karena kebiasaan sikap tubuh yang salah. Dan salahnya ini terus menerus sejak dari kecil sampai diwasa. Karena kebiasaan buruk. Kebiasaan yang salah dari kecil. Ada tiga macam. Yang pertama ini adalah. Ada ini adalah lordosis. Lordosis artinya tulang belakangnya ini agak maju ke depan. Sedangkan agak mundur ke belakang ini kifosis. Menjadi bungkuk orangnya. Sedangkan yang ini tulang belakangnya bergeser ke saki. Ini namanya skoliosis. Ada juga nekrosa atau nekrosis itu terjadi bila selaput tulangnya rusak. Ada juga gangguan persendian. Contohnya dislokasi. Dislokasi ini sendinya itu berubah. Sendinya itu tidak pada yang sebenarnya. Tempat yang sebenarnya. Jadi ini harus dibetulkan. Harus dibetulkan posisinya. Kemudian ada angkilosis. Ada terkilir juga ya. Terkilir. Ada artritis. Artritis ini ada empat macam. Artritis gut, osteoartritis, artritis eksudatif, dan artritis sika. Kemudian ada juga yang karena kuman yang menyerang pada sendi. Contohnya infeksi gonorut dan sifilis. Ini dapat menyerang persendian sehingga sendi menjadi kaku. Kemudian layu sendi. Layu sendi adalah keadaan tidak bertenaga pada sendi. Yang disebabkan karena layuhnya tulang akibat infeksi sifilis ketika bayi dalam kandungan. Kasian ya. Masih bayi sudah tidak bisa bergerak aktif. Itulah tentang tulang. Kita lanjutkan lagi dengan otot sebagai alat gerak yang aktifnya. Yang bisa menggerakkan tulang. Ada memiliki tiga karakter dari otot. Pertama adalah kontraksibilitas. Yaitu kemampuan otot untuk memendek. Ada ekstambilitas. Yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Sedangkan elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula. Nah ini adalah otot ya. Ini ada filamen tipis. Ini sarkolema. Terus kemudian diambil satu menjadi miofibril. Miofibril ini perbesar lagi. Nah ini ada nukleusnya yang banyak berada di tepi. Ada filamen tipis. Ini namanya aktin. Ada filamen tebal. Ini yang namanya miofibril. Miofibril. Ini yang tipis aktin. Filamen aktin. Ini miofibril. Ini aktin. Ini miofibrilnya yang tebal. Jenis-jenis otot ini sudah pernah ibu jelaskan juga pada jaringan. Pada jaringan ya. Jaringan otot. Ada yang pertama ini adalah ototnya otot lurik ya. Otot lurik. Otot lurik ini ada otot rangka yang menempel pada rangka. Sedangkan ini adalah otot polos. Yaitu otot yang ada pada organ dalam. Sedangkan ini adalah otot jantung. Otot jantung mirip dengan berlurik-lurik, mirip dengan otot lurik atau otot rangka tapi dia bercabang. Otot lurik. Nah, kita lihat. Adalah gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri dari bagian ventricle atau empal dan ulat otot atau tendon. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon itu dibedakan. Sebagai berikut. Ada origo, ada insersio. Ini melekat pada tulangnya ada origo. Ini tendon. Tendon ini melekat pada tulang. Ini insersio. Ini tendonnya. Kemudian ini insersionya. Ini badan otot. Ini tendonnya. Ini origo tulangnya. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos ini tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Otot polos terdapat di alat-alat dalam tubuh. Misalkan dinding saluran pencenaan, saluran-saluran pernafasan, pembulu darah, saluran kencing, dan kelamin. Otot jantung itu strukturnya sama dengan otot lurik. Serabutnya bercabang-cabang dan saling beranyaman serta dipersarafi oleh saraf otonom. Sifat kerja otot itu ada yang antagonis, ada yang antagonis diantaranya ada ekstensor. Ini sudah pernah ibu jelaskan juga ini ya. Ada ekstensor. Jadi ini kerjanya itu saling berlawanan. Ekstensor meluruskan dengan fleksor yang membengkokkan. Abduktor artinya menjauhi badan. Ada juga gerakan yang adduktor mendekati badan. Depresor gerakan ke bawah. Lawannya adalah elevator atau gerakan ke atas. Supinator gerakan menengada. Bisa menengada tangan atau juga tubuh. Dan lawannya adalah pronator atau menelungku. Nah ini contoh ekstensor. Ekstensor itu meluruskan. Lawannya adalah membengkokkan atau fleksor. Ini contoh abduktor menjauhi badan. Kalau kembali lagi ke sini artinya abduktor mendekati badan. Ada juga yang sinergis. Sinergis itu yang kerjanya tidak berlawanan tapi bersamaan. Contohnya adalah pronator teres dan pronator kuadratus. Gerakannya searah. Mekanisme kerja otot adalah sebagai berikut. Karena adanya, kalau adanya, ini ya. Nah ini ada zona H, ada pita I, ada pita A. Tuh ya. Kalau ada ATP, maka myosinnya ini akan energinya rendah. Terus ya. Terus ya. Nah ini. Melepaskan ADP dan P. Nah ini. Kalian pelajari ini ya. Kalian pelajari dengan di buku. Sudah ya. Kemudian kalian bandingkan. Kalian lihat dengan gambar ini. Kalian baca di keterangannya. Kemudian kalian lihat di gambar ini. Kemudian sumber energi untuk gerak otot. Ada sumber energinya itu adalah berasal dari ATP. ATP yang ada di otot. Kalau ada ATP, maka aktin dan myosin ini akan bisa bergabung menjadi aktomiosin. Dengan syarat adaannya ATP. Karena ATP ini akan melepaskan 1P dan ADP. ATP itu adalah adenosin 3-phosphat. Sedangkan ADP, adenosin di-phosphat. Dilepaskan 1-phosphat. Dengan enzimnya enzim ATPase. Sumber energi yang kedua dari fosfokreatin. Fosfokreatin ditambah dengan ADP. ADP-nya bisa dari pengurahan tadi ATP ini ya. Menjadi ADP dengan bantuan kreatin. Fosfokinase enzimnya ya. Akan dihasilkan kreatin. Dan dihasilkan ATP. Ini adalah pembuatan ATP ya. Ini adalah dihasilkan ATP. ATP-nya ini untuk kerja. Untuk energi. Untuk terjadinya gerakan. Aktin pas myosin akan terjadi aktomiosin. Jadi intinya kalau aktin dengan myosin ini akan bergabung. Maka dia akan terjadi satu gerakan. Ya. Aktomiosin. Nah sedangkan ini fosfokreatin plus ADP ini adalah untuk membentuk ATP. Dengan ADP ini yang tadinya 2-phosphat. Menjadi 3-phosphat. Fosfokreatinnya ini fosfonya diberikan ke ADP. Kreatinnya dilepaskan. Ada juga dengan sumber energinya itu adalah dengan glikogen. Glikogen ini adalah gula yang terdapat di otot. Glukosa yang ada di otot. Glikogen ini dirubah menjadi laktasidogen. Kemudian laktasidogen ini diuraikan menjadi glukosa dan asal laktat. Nah kemudian glukosanya inilah yang dioksidasi. Dengan penambahan oksigen menjadi karbon dioksida. H2O dan energi. CO2-nya dilepaskan. Kemudian H2O-nya dihasilkan air. Kemudian dihasilkan juga energi. Kelainan pada otot. Kelainan pada otot ada atrofi. Atrofi ini satu keadaan di mana menghasilkan otot sehingga kehilangan kemampuan berkontraksi. Ada juga kelelahan otot karena terus-menerus melakukan aktivitas. Tidak istirahat-istirahat terus saja. Ini juga bisa menimbulkan kelelahan otot. Ada lagi tetanus. Tetanus ini otot yang terus-menerus berkontraksi. Adanya tonus atau kejang. Ini biasanya disebabkan oleh bakteri. Ada bakterinya. Kemudian Meisteniagraphis. Meisteniagraphis ini adalah melemahnya otot secara berangsur-angsur. Sehingga menyebabkan kelumpuhan. Bahkan kematian. Ada lagi kaku leher atau stiff. Peradangan otot. Trapezius leher. Sehingga leher terasa kaku. Ada teknologi yang berkaitan dengan sistem berak. Yaitu yang pertama perbaikan melalui ortopedi. Atau contohnya peninggian badan. Penyambungan tulang. Ada juga untuk yang fraktura dan visura. Itu bisa dipasang paku atau skrup atau juga kawat pada tulang yang mengalami kecelakaan. Istilahnya pasang pen. Ada yang ini. Kalau tadi adalah skrup atau kawat. Kalau ini adalah tibia nail atau pin atau paku yang dipasang pada tulang tibia. Tulang tibia itu tulang pada tulang kering. Pemoral nail dipasang pada tulang kemur atau paha. Pendelasan tadi adalah mengakhiri dari sistem gerak yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa terus belajar. Jangan kendalikan diri atau jangan pernah dirimu dikendalikan oleh HP. Tapi dirimulah yang mengendalikan HP. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.